Halo assalamualaikum sahabat-sahabat ini semua selamat datang kembali di channel Hydra Unlock Tool ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool jangan lupa bantu supportnya like and subscribe oke biar saya lebih bersemangat lagi berbagi alat yang bermanfaat buat teman-teman teknisi pemula dan berdua teman teknisi yang lagi printis ya Oke guys di kesempatan kali ini saya akan nge-share kembali ya mengenai update nya TFT Unlock Tools ya yang kini rilis kembali update di versi 3,5,1,1 versi ya di sini bisa teman-teman lihat ya buat teman-teman semua mohon diperbesar layar monitornya ya agar yang dicari teman-teman bisa teman-teman dapatkan ya dan mohon gunakan jaringan internet yang kuat dan perbesar layar monitornya agar tidak gambar tidak pecah ataupun ngeblur ya menggunakan jaringan internet yang kuat ya mohon fokus ya guys ya fokus untuk password installnya di sini kita input saja seperti biasa ya nanti password installnya TFT guys ya di sini bisa teman-teman lihat untuk mengenai update nya kali ini ya di sini ada penambahan untuk Infinix dan Tekno guys ya untuk permasalahan MDM ya Hai permasalahan yang terkunci-kunci finance plus ataupun terkunci finance kredit ya untuk permasalahan kreditnya penguncian kredit di sini kita tinggal next 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 install ya ya kita tunggu sejenak ya oke di sini sudah mampir selesai ya guys ya Hai betul teman-teman semua mohon berfokus ke layar monitor ya dan perbesar layar monitor Anda Hai agar yang agar Hai apa yang teman-teman cari akan terdapat ya Hai ya di sini setelah selesai yang sudah diinstal jangan lupa tetap mengkoneksikan internetnya koneksinya koneksikan internet lalu ranan smithrator ya kita tunggu sejenak guys ya hai 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 ya di sini dia sudah terbuka terbuka guys ya di sini bisa teman-teman lihat yang saya beri tanda-tanda panah merahnya real ya versi 3,5 ya Hai Oke versi 3511 ya di sini langsung saja ya kita klik tombol login ya sini alat ini bisa tentu menggunakan secara cuma-cuma ya bisa teman-teman gunakan secara cuma-cuma alat ini ya semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman semua semoga saja membantu ya semoga saja terbantu ya maksud saya Oke sekarang dia sudah terbuka di sini real guys ya bisa tentu lihat update di versi 3,5,1,1 di tahun ini ya untuk permasalahannya ini ya untuk permasalahan dan pembaruan yang ditambahkan ditambahkan Infinix Techno untuk permasalahan MDM ya MDM ya ada juga disini penambahan untuk Oppo ya di yaitu di model-model realme guys ya Hai spedrom ya untuk penghapusan akun Google Oke karena disini pengupdate terbesarnya itu di di brand Infinix kita cek langsung di brand Infinix ya di tab Infinix Hai siapa G dia ini dia guys ya untuk permasalahan MDM Infinix ya bisa tentunya ya yang saya beri tanda pemer tanda panah merahnya ini penambahan dan pembaruan yang kini ditambahkan di versi 3,5,1,1 ini ya ya di sini banyak guys yang sudah ditambahkan untuk tipe Infinix ya ini dia guys ya kita tes dulu ya kita uji coba ya ya sudah jelas ya guys ya sangat luar biasa update-nya kali ini ya ya ini bisa temen-temen gunakan ya secara cuma-cuma ya untuk fungsionalnya yang lain sini ya fastboot ataupun fungsional ini ya update Infinix dan update keduanya disini ada penambahan untuk di tab generiknya Android untuk fungsional ini fungsionalnya ini universal guys ya berlaku untuk semua perangkat perangkat handphone ya ataupun perangkat ponsel berlaku untuk semua perangkat ponsel dalam kondisi ataupun pengkoneksian di adb mode ya adb mode sini bisa temen-temen lihat untuk fungsional yang ditambahkan ya ini untuk yang apk manager ini ataupun aplikasi manajer ini untuk fungsionalnya ini untuk mendisible ataupun enable aplikasi ya aplikasi yang ada tertera di aplikasi Android ataupun ponsel yang kita eksekusi ya jika temen-temen ingin mendisible sebuah aplikasi ya untuk apa yang ketiganya kita cek di bagian Oppo ya di Oppo ini ada penambahan di tipe model realme ya untuk di tipe model realme yang berchipset spedrum ya sangat luar biasa nih untuk penambahan di apa nih ya di tipe realme ini ya permasalahannya hanya untuk Hai menangani permasalahan FRP atau terkunci akun Google saja ya Yes bisa temen lihat ini SPD ya berkonteks SPD disini ya nah disini bisa temen-temen lihat ya hanya hanya bisa untuk menangani permasalahan FRP spedrum ya di tipe model realme untuk faktor riset belum ya guys ini ya untuk faktor riset belum bisa nanti ke depannya kemungkinan akan ditambahkan kembali ya untuk pembaruan ya untuk pembaruan faktor riset spedrum realme ini ya untuk saat ini hanya bisa menangani permasalahan FRP saja ya di sini kita cek ya untuk di tab di tab mediatek ya ini untuk area flashing nya ya di tab mediatek ini kita cek ya untuk di area ini flash ya ada di area flashing chipset mediatek ya dan ini untuk security ataupun tab penanganan keamanan ya untuk menu fitur fungsionalnya ini semua manual guys ya di sini juga ada tab extra ya di sini juga bisa untuk menangani ya segala permasalahan keamanan guys ya semoga saja alat ini bernampak buat teman-teman semua saya air kata sahur sahur